saya tuh suka nanya sama entah gebetannya atau pacarnya sebenernya lu cinta atau nafsu sih mah? sama gue gitu tapi pembelahan kayak gitu itu masuk akal cinta dan nafsu itu kayak lu kalo cinta ya cinta, nafsu ya nafsu itu gimana? banyak-banyak yang miss disana the.. gak tau ini good news atau bad news nih buat orang yang sering mau milah-milah ya lu gak bisa nisahin cinta dan teks kalo sampe ada orang bilang gue nih ya ini gue cerita ekstrim aja, gue tidak usah menyebutkan nama gue cinta banget sama dulu gitu soalnya nih orangnya cukup terkenal gue cinta banget sama dia karena kenapa Alisana mau nikah sama dia? ya waktu itu tadi wacara ya waktu lagi mau pernikahan gitu kenapa gak bisa cinta sama dia? oh iya soalnya gini mah Zoya dia itu bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak gue ya oke dia itu istri yang baik gini-gini segala macem oh gitu segala macem tapi off air, pertanyaan saya lu bisa melihat, lu bisa nafsu gak melihat dia secara seksual? ya gak penting lah mbak kan yang penting dia juga bisa jadi istri yang baik enak kalo dibawa-bawa kan ke acara kan? penampilannya, kebaikannya, segala macem gitu ya tapi lu gak tertarik sama diri seksual? ya biasa aja tapi penting kan seks itu siapa bilang, kalo gak gua gak jadi seksolog? kalo kalo kamu mencoba memisahkan itu ya mungkin sebenernya itu adalah proyeksi ketakutan kamu karena kamu gak mampu memenuhi keinginan seksual atau sebenernya mencoba menahan gitu ya gairah seksual kamu sendiri kebiasaan yang nanya gitu ditulis gak laki gak perempuan terutama perempuan perempuan kan selalu agak lebay ya gue boleh ngomongin karena gue juga perempuan ya banyak perempuan suka lebay mau menunjukkan dia adalah cek perempuan baik-baik jadi seolah-olah kalo kamu punya hasrat seksual seolah-olah perempuan itu bukan makhluk seksual kesian banget perempuan adalah satu-satunya mahluk di dunia ini dibandingkan laki-laki yang bisa multiple orgasme loh kamu tau klitoris kamu itu dibuat bener-bener oleh Tuhan hanya untuk membuat kamu bisa menikmati seks bisa orgasme makanya banyak orang sampai gemes ya laki-laki banyak yang gemes iri sampai mau disumat gak usah pagina orgasme gak usah nyari g-spot susah nyari gps-nya ya g-spot positioning system susah nyari ke dalam coba pake pelitorisnya aja itu aja mau di take out mau disumat karena wah gak bisa nih perempuan bisa sampai kayak begini artinya selama perempuan bisa menerima seksualitasnya secara nyaman dia gak akan nanya kayak gini lagi ke leg kan saya bukan pelacur jangan bilang pelacur emang banyak pelacur perempuan prostitusi lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki digolok relatif itu oke lah gitu banyak tapi gak sebanyak prostitusi perempuan gitu tapi kalau mau dibilang seks sama rasa bisa iya bisa sama bisa enggak seks gak selalu pake cinta kalau ada duit cocok mungkin bisa ya kan makanya ada prostitusi sex for sale gitu ya makanya kebanyakan prostitusi ketika segama gak mau ciuman gak profesional terbaper right gitu jadi paling intinya kalau misalnya kamu tertarik sama seseorang kamu jatuh cinta sama seseorang bohong kalau dia gak attracted seksual gitu itu bohong banget jadi kalau misalnya mau cari calon istri mau cari calon suami make sure ketika kamu naksir kamu jatuh cinta sama dia ya kamu pasti punya hasrat seksual tapi kita bukan kucing gimana caranya kita mengelola hasrat itu menjadi sehat ya ada yang mau test drive dulu mbak biar yakin ya terserah cuma berisiko gitu ya nanti kalau gak ditest drive terus tadi begitu udah nikah gak enak gimana mbak gitu ya ada lagi lah jawabannya gitu ya tapi yang jelas pilihlah pilihan yang resikonya bisa kamu tanggung gitu paling ideal sih sebaiknya dua-duanya jangan melakukan pengguna seks dulu sampai menikah jadi sama-sama belajar cuma kadang-kadang kan yang satu udah enggak yang satu udah pernah nyoba dan yang lebih parah lagi kadang-kadang kita menutupi insecurity kita dengan tanya kamu udah pernah siapa aja udah berapa kali yang enak yang mana itu jangan dijawab buat perempuan perempuan itu ahli sejarah masih hidup itu mungkin keluar hidup lo buat laki-laki ego-nya terganggu ha? udah pernah ada yang lebih enak sebelum gue target langsung harus jadi superman-nya pokoknya pertanyaan ini kalau ditanya sama laki atau perempuan sebelum menikah berapa-berapa kali size-nya paling enak siapa? jangan dijawab ya kenapa? enggak kata mas Zoya enggak boleh bilang-nggak kata Tia don't menikah tadi di rekam jadi kalau pasangan minta nanya gitu ini udah ngerjoba bisa dicari di kelas Cinta atau di Youtube saya mungkin yang lebih enak yang lebih enak selamat menikmati